Yayasan Putra Harapan memberikan bantuan berupa alat pelindung diri atau APD bagi tenaga medis rumah sakit di Banyumas. Bantuan tersebut merupakan peran nyata puhua dalam memberantas dan mencegah penyebaran COVID-19 di Kabupaten Banyumas. Penyerahan bantuan secara simbolis dilakukan Ketua Yayasan Putra Harapan, Yudi Sutanto kepada Bupati Banyumas dan Wakil Direktur RS Margono Purwokerto Nurekhtah di Pendopo Sipanji Purwokerto. Sekretaris Yayasan Putra Harapan, Kartika Wijaya mengatakan pihaknya merasa sangat prihatin dengan kondisi para tenaga medis yang minim APD. Padahal mereka berada di garda depan dalam pengobatan berhadapan langsung dengan pasien yang beresiko tinggi tertular. Sebagai wujud keterlibatan, Yayasan puhua menyerahkan sejumlah alat pelindung diri atau APD untuk para tenaga medis di dua rumah sakit yang menangani pasien dalam pengawasan atau ODP yaitu Rumah Sakit Margono Soekarjo Purwokerto dan Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas. Mengingat kondisi di lapangan, APD langka dan jika ada harganya sangat mahal, maka pihak Yayasan berusaha untuk mendapatkan bahan-bahan APD langsung dari sumbernya. Akhirnya, mereka mendapatkan bahan untuk pembuatan baju pelindung bagi petugas di ruang isolasi yang sesuai standar WHO dari Finlandia. Kemudian, bahan tersebut dijahit di Jakarta. Untuk bantuan tahap awal ini senilai 50 juta rupiah, mereka memberikan kaca mata pelindung sebanyak 60 buah, masker N95 yang khusus untuk tenaga medis sebanyak 13 box, satu box isinya ada 20 buah, kemudian alat pengukur suhu tubuh 2 buah, dan baju untuk tenaga medis sebanyak 40 buah. Ketua Yayasan Putra Harapan Yudi Sutanto mengatakan, selaku pihaknya akan beriktiar semaksimal mungkin untuk ikut membantu penanggulangan COVID-19 ini. Selain pemberian APD untuk para medis, pihaknya juga terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang penjagaan COVID-19. Ya, kami dari Yayasan Pugwa, MOU dengan Pemkap dan Rumah Sakit Margono, Soekaryo. Kemarin kebetulan kami berikhtiar karena adanya informasi dari kuasa hukum kami, Bu Aan. Bu Aan, mungkin di sini? Ada info bahwa Rumah Sakit Margono membutuhkan APD, alat perlindungan diri untuk dokter-dokter dan perawat. Nah, kami tergugah sih untuk bagaimana kita bisa sedikit mengambil peran untuk berbuat sesuatu, mengadakan itu. Khususnya memang kita fokus untuk dokter-dokter dan perawat yang di ruang isolasi, khususnya karena mereka sangat langsung berinteraksi dengan pasien dan resikonya sangat tinggi. Jadi kita kepikiran banget gimana ya yang di garda depan ini kalau mereka harus bekerja dengan penuh resiko, tapi alat perlindungan dirinya itu sangat minim atau tidak memenuhi syarat. Untuk tahap pertama ini yang diberikan berapa? Apa saja terus berapa? Untuk tahap sekarang, kemarin kita kerja 4-5 hari itu. Sementara itu, Bupati Banyumas Ahmad Hussein usai menandatangani MOU dengan pihak Yayasan Putra Harapan mengucapkan terima kasih atas kepedulian Yayasan terhadap penanganan COVID-19 di Banyumas. Menurutnya, dibutuhkan bantuan dan support dari semua kalangan supaya Banyumas bisa cepat menangani penyebaran virus corona ini. Dari Purwokerto, Ahmad Nur Ajwi Bowong, Sateli TV, Mewartakan.